Debat kedua, Pilgub Jakarta 2024 akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Masing-masing paslon pun telah bersiap untuk menghadapi debat tersebut. Pasangan Rituan Kamil Suswono terus berlatih untuk hadapi debat kedua. Keduanya berlatih topik debat kedua calon gubernur, wakil gubernur Jakarta. Rituan Kamil pun nyatakan kesiapannya untuk debat pada hari Minggu mendatang. Pasangan itu? Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan. Karena menjawab satu menit itu tidak mudah. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta. Dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena tidak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru. Kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Sementara calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung, mengaku tidak ada latihan khusus menjelang debat terbuka kedua. Dirinya juga mengaku tetap akan turun belusukan ke masyarakat seperti biasa. Secara khusus tidak ada untuk melatih itu karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan sekarang terbuka. Itu contohnya Transjabudetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat nanti termasuk UMKM. Hal yang sama juga dikatakan pasangan nomor urut dua Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana yang menyebut tidak ada persiapan khusus jelang debat kedua. Saya tidak persiapan, ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kertas tapi menjadi pepesan kosong ketika itu. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.